Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tadmira Waktulhum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya muntakim Amin ya rabbal adik Allahumma damirhum Allahumma damirhum Umrah regular Tar Jakarta Bulan September Perjalanan 12 hari Harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat Daftarkan sekarang di 082-31162-9664 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Pada malam ini Rutinitas Majlis Ta'lim Al-Fatah Cabang Tanggul Masjid Riyadu Salihin Dalam pembacaan kitab Minhajus Sawi Fitari Kesada Ala Ba'alwi Kitab ini adalah penting Kitab yang sangat luar biasa Sebagai bimbingan buat diri kita Sebagai arahan ke dalam hati kita Agar kita ini Tidak salah langkah Dalam mengambil segala keputusan di muka bumi ini Khususnya bagi mereka yang mempunyai Ilmu Hendaklah Jangan menyianyikan Ilmu yang Allah Subhanallah Ta'ala berikan terhadap kalian Untuk hal-hal yang tidak bermanfaat Karena ilmu tersebut akan hilang Ilmu tersebut akan sirnah di dalam tubuh seseorang Apabila orang tersebut terjangkit penyakit tamak Terjangkit penyakit hubuh dunia Cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan Sehingga melupakan urusan akhiratnya Sehingga Hatinya menjadi mati Meremehkan segala yang berhubungan dengan akhirat Pernah amirul mu'minin Sayyidina Umar radiyallahu anhu Berkata kepada Abdullah ibn salamin radiyallahu anhu Sayyidina Umar bin khattab Berkata kepada Abdullah ibn salamin radiyallahu anhu Man arbabul ilmi Siapakah pemilik ilmu itu Qala alladiyna ya'amalun Berkata Abdullah ibn salamin Yang ditanyain Mereka lah Menjawabnya Mereka lah Wahai amirul mu'minin Yang mengamalkan ilmunya Jadi artinya Ilmu ini Belum menjadi hak mutlak Bagi pemiliknya Sebelum diamalkan Sebelum di Diamalkan Kemudian beliau bertanya lagi Apakah yang menyebabkan ilmu itu Hilang di dalam dadah ulama Apakah kalian tahu Begitu maksudnya Yang menghilangkan ilmu Di dalam diri ulama itu Sifat rakus Yang tidak ada henti-hentinya Menghalalkan Berbagai macam cara Untuk tujuan mendapatkan dunia Mendapatkan Berbagai macam jalan Dengan urusan Atau dengan tujuan Ingin mendapatkan dunia Kalau sampai lihat Ada orang yang Alim Atau sok-sok alim Yang dia menukar Ilmunya dengan dunia Ketahuilah Imam Ghazali mengatakan Annal al-alim Alladhi huwa min abna' dunia Sesungguhnya Orang alim Yang menjadi budak Dari budak dunia Akhasu halan Wa asyaddu adaban Min al-jahili Dia lebih rendah Lebih Telek Siksanya Dibanding Orang-orang yang Bodoh Ini kan lagi musim Punya ilmu Tapi ilmunya Tidak diamalkan Dengan benar Sok-sok alim Sok-sok mengetahui Tentang sejarah Padahal Dia mengaburkan Dia menutupi Sejarah dengan benar Kalau saya lihat yang demikian Kata Imam Ghazali Itu adalah orang yang Paling berat Siksaannya Lebih berat Dibanding Siksaannya Orang-orang yang Bodoh Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Asyaddu Nasi Azaban Yawm Al-qiyamah Al-alim La yan Orang yang Paling berat Siksaannya Pada hari Kiamat Kelak Itu adalah Orang yang Alim Yang tidak Beramal dengan Ilmunya Dikasih Pemahaman Ilmu Tapi Dibuat Hal-hal Yang mengundang Murkanya Allah Mengundang Fitnah Menabur-naburkan Kemungkaran Hal yang demikian Ini Pasti Akan Mendapatkan Musibah Makanya Kita ini Dari Torikohnya Sada Ala Ba'alwi Yang Dinafikan Oleh Dajjal Dajjal Imad Dan Pengikutnya Itu Yang Tidak Melalui Argumentasi Kitab Yang Kuat Menutupin Pembacaan Pembacaan Kitab Dengan Benar Mengaburkan Arti Tafsiran Tafsiran Kitab Selanjutnya Contohnya Kelompok 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 Dajjal Imad Dan Pengikut-Pengikutnya Kita ini Torikoh Sada'ala Ba'alwi Kita punya Torikoh Sada'ala Ba'alwi Alwi bin Abdullah Perjalanannya Terikoh 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 Yang Terkemukah Tidak Semua orang Bisa Berjalan Di Dalamnya Kau Menginginkan Kalau kalian Menginginkan Berbaidlah Kepada kami Kata Imam Haddad Aku akan Sampaikan Kalian Kepada Allah Aku akan Sampaikan Sampian Kepada Rasulullah Dan Torikoh Sada'ala Ba'alwi Menawingin Republik Indonesia Menjadi Damai Menjadi Akhlak Yang Santun Menjadi Akhlak Yang Baik Dan Tidak Akan Pernah Mendapatkan Perpercahan Baru Muncul Orang-orang Tolol Bahlul Kelompok Dajjal Dajjal Imad Ini Dan Pengikut-pengikutnya Yang Menafikan Torikohnya Sada'ala Ba'alwi Bahkan Sangat Lancang Mengatakan Bahwa Abdullah Ibn Ahmad Muhajir Itu Tidak Ada Apakah Para-para Kiai Sepuh Itu Tidak Mengetahui Mereka Mengetahui Sejarah Para-para Kiai Sepuh Itu Orang-orang Yang Jenius Kiai Hashim Ash'ari Kiai Ahmad Dahlan Kiai Hamid Kiai Holil Bangkalan Kiai Alawi Kiai Hassan Ginggung Mereka Adalah Ulama-ulama Yang Berfikiran Jenius Mereka Bukan Tidak Tahu Nasab Tahu Bahkan Dengan Kewalianya Pun Dia Dapat Mencium Darah Rasulullah Di Dalam Diri Seseorang Yang Pernah Dilakukan Oleh Kiai Hassan Ginggung Dan Para Wali-wali Yang Lain Tarikhah Nyasada Ala Ba'alwi Ini Adalah Tarikhah Terkemuka Kami Punya Tarikhah Ini Pendiri Pendiri Tasawuf Ini Adalah Pendirinya Ulama Ulama Terkemuka Ulama Ulama Yang Telah Diberikan Al-Allah Ta'ala Futuhatul Kubra Ulama Ulama Yang Tidak Diragukan Lagi Kewalianya Keilmuannya Kehebatannya Kejeniusannya Manfaatnya Barakah Ilmunya Siapa Sebetulnya Pendiri Tarikhah Dari Ala Ba'alwi Ini Imam Haddad Menerangkan Ustisa Amri Wabunia Ala Akabir Perjalanan Kami Ini Didirikan Yang Mendirikan Adalah Ulama Ulama Terkemuka Min Min Salah Satunya Sheikh Abdul Kadir Jalani Al-Faqeel Tuhum Gawam Amri Empat Orang Ini Adalah Pendiri Dari Pendirinya Ala Ba'alwi Pendirinya Torikoh Ala Ba'alwi Mereka Mereka Empat Ini Adalah Imam Imam Para Para Tasawuf Yang Diikuti Semua Hampir Mayoritas Penduduk Indonesia Mereka Adalah Imam Para Para Tasawuf Lalu Mereka Bermathab Apa Semuanya Sada Ala Ba'alwi Ini Bermathab Imam Syafi'i Yang Intisarinya Diambil Dalam Al-Quran Madhabuna Innama Hual Kitab Wassunah Kita Punya Madhab Ini Adalah Al-Quran Kitab Al-Quran Wassunah Nabi Wa tariqa Salaf Salih Fi Kulli Syai'in Dan Mengikuti Jejak Jejak Orang-orang Salih Dalam Setiap Keadaan Ma Fihai Lallahu Wa Rasuluhu Was Kami Tidak Mengikuti Petunjuk Kecuali Petunjuk Dari Allah Dari Nabi Muhammad Dan Mengikuti Jajak Sesepuh Kami Fakil Mugaddam Muhammad Bin Ali Ba'alwi Karena Mengikuti Sesepuh Itu Perintah Dari Gusti Allah Allah Bagi mereka Yang Beriman Lalu Keimanan Mereka Diikuti Oleh Anak Cucu Mereka Aku Akan Kumpulkan Mereka Dengan Anak Cucu Mereka Torikoh Torikoh Yang Lain Ini Kami Tidak Membutuhkannya Karena Para Sesepuh Sesepuh Kami Dari Ala Ba'alwi Ini Telah Meletakkan Pondasi Dengan Benar Dan Kami Tidak Mengikuti Kecuali Jejak Dari Jejak Mereka Lalu Apakah Benar Habib Perkataan Perkataan Mereka Yang Mengatakan Abdullah Bin Ahmad Muhajir Itu Tidak Ada Ini Semua Karangan Karangan Dajjal Imaduddin Dan Pengikut Pengikutnya Tolong Perhatikan Siap Mau Dengar Siap Mendengar Siap Mendengar Perhatikan Ini Kitab Abad Keempat Ini Abad Keempat Kitab Yang Paling Tertua Yang Ditulis Ibnu Toba Toba Abad Keempat Tahun Di Sini Empat Keempat 478 478 Ini Kitab Pegangan Pedoman Salah Satunya Pedoman Kiai-Kiai Sepuh Mau Dengar Mau Dengar Tidak Baik Tolong Diperjelas Disebutkan Disini Dhaqar Walad Sayyidi Isa Bin Muhammad Bin Ali Uraidi Disebutkan Anak Dari Isa Sayyid Isa Bin Muhammad Bin Ali Uraidi Perhatikan Ini penting Biar 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 Sampai Tidak Difitnah Lagi Isa Bin Muhammad Bin Ali Uraidi Ibn Ja'far Sadiq Isa Itu Bin Muhammad Bin Imam Ali Uraidi Ali Uraidi Itu Kuburannya Berada di Madinatul Munawarah Ibn Ja'far Sadiq Putra Dari Imam Ja'far Sadiq Perhatikan Ini Kitab Yang Nulis Abad Keempat Ini Salinan Bukan Keempat Keempat Tapi Tulisan Yang Mengarang Yang Menyusun Abad Keempat Jelas Tidak Dilanjut Tidak Lanjut Tidak Ini Saya Harap Ini Didengar Oleh Dajjal Dajjal Imad Dan Pengikut Pengikutnya Yang Selalu Menantang Mana Itu Kelompok Ba'alwi Mana Itu Kelompok Ba'alwi Anah Hamidi Min Jawa Syarqiyah Min Tanggul Min Ala Ba'alwi Setelah Kita Baca Nanti Kita Akan Kasih Sok Terapi Tegangan Tinggi Terhadap Imad Dan Pengikut Pengikutnya Imad Kita Akan Beri Sok Terapi Nantinya Kita Lanjut Pembacaan Ini Lanjut Tidak Lanjut Tidak Wahua Isa Akbar Wal Mulakab Bil Azraq Wal Mashhuru Bil Rumi Isa Ini Dijulukin Juga Isa Akbar Dijulukin Juga Al Mulakab Bil Azraq Mashhurnya Disebut Isa Al Rumi Ya Ya Wa fi waladu adadu kabir minal aradiyin muntashiruna fi kathir minal buldan bil-iraqi wal hadramud wassham wal masyir wadhiruha Anak-anaknya ini bertaburan banyak Sebagian berada di Iraq Basrah Di Hadramut, Yemen Syam, di Mesir Dan berbagai macam negara Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi ini Punya anak 35 anak Ayo, teror Sontep-sontep aku Anaknya berapa? Anaknya berapa? 35 Perhatikan Anak yang berjumlah 30 ini Laki-laki Laki yang telobolo Perempuannya 5 Perempuannya? Perempuannya? Perempuannya 5 Dari anak Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi ini Yang 35 itu Anak-anaknya Kawin Keturunannya dari anak itu Ada yang punya anak sedikit Ada yang punya anak banyak Dari anak Anak Isa Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi Faham ya? Faham tidak? Baik Lanjut tidak? Sebagian Sebagian Tidak punya anak Yang tidak punya anak Dan terputus nasabnya Sudah tidak ada yang punya anak Betul? Betul? Terputus Anak-anak dari sebagian daripada anak Sayyid Isa Ya Sebagian Bukan semua Sebagian Perhatikan Lakin Akabah Sayyidi Isa Bin Muhammad bin Ibni Ahmad Akan tetapi Nyambungnya keturunan Sayyid Isa Dari anaknya Yang bernama Ahmad Dari anaknya Yang bernama Ahmad Banyak turunannya Perhatikan Siap dengar tidak? Perhatikan Ibn Isa Asyair Bil muhajir Kana kathiran jiddan Fi hadramud Wabaad al bilat al muslimin Anak-anak ini Dari keturunan Keturunan Ahmad bin Isa Kebawa ini Banyak Paham ya? Banyak Dari mana anaknya? Anaknya dia sendiri Perhatikan Anak kandungnya sendiri Perhatikan Kana kathir jiddan Fihad ramud Wabaad al bulat Bilat al muslimin Banyak Anak-anaknya Jadi Isa ini Banyak Tapi Ahmad disini Lahu arba'atu awlat Ahmad muhajir itu Punya anak Punya anak Ahmad muhajir ini Punya anak Nah dari empat-empatnya Banyak bertaburan Dari keturunannya Jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Mau tahu tidak? Empat ini Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Ini kitab abad keempat Hati-hati Yang pertama Anaknya namanya Muhammad bin Ahmad Muhammad bin Ahmad Ibn Iisah Ibn Muhammad Ibn Ali Uraidi Ibn Ja'far Sadiq Ibn Muhammad Al-Bagir Ibn Ali Zainal Abidin Ibn Hussain Ibn Ali Ibn Abi Talib Menantu Rasulullah S.A.W Perhatikan Anak yang pertama Yang pertama Mau tahu anak yang kedua Mau tahu anak yang kedua Perhatikan Anak yang kedua Bernama Abdullah Yang panggilannya Dipanggil Ubaidillah Abdullah Hamba Allah Ubaidillah Hamba kecil Allah Tersegir Namanya Abdullah Dipanggil Dia lebih senang Tawa Doan Dipanggil Ubaidillah Bin Ahmad Muhajir Abdullah Bin Ahmad Bin Isa Bin Muhammad Bin Ali Uraidi Ibn Ja'far Sadiq Ibn Muhammad Al-Bagir Ibn Ali Zainal Abidin Ibn Hussein Ibn Ali Ibn Abi Talib Suami dari Putri tercinta Rasulullah S.A.W. Fatimah Zahra Itu anak yang kedua Ini Yang diingkari Oleh Kelompok-kelompok Dajjal Dajjal Imad Ini Ini kitab Abad keempat Jangan main-main Ini kitab Abad keempat Jangan main-main Dengan kitab ini Ini pegangan Para-para Kiai Pegangan Kiai Kaisepuh Makanya Mereka Tidak Ragu lagi Dengan Para Habaib Alawiyin Alawiyin Dari mana Sayyid Imam Abdullah Punya Anak Salah satunya Alwi Faham tidak Faham tidak Dari Alawiyin Ini Pecah Ini Saya tunjukkan Ya Asgaf Itu Dari Alawiyin Bin Syihab Dari Alawiyin Bin Syihab Bakar Bin Zalim Dari Alawiyin Alhaddad Dari Alawiyin Alhamid Dari Alawiyin Al-Atas Dari Alawiyin Al-Jufri Dari Alawiyin Bahashem Dari Alawiyin Banyak Para Kepiah Hampir Mayoritas Wali-wali Di Indonesia Ini Di dunia Ini 60-70% Alawiyin Ini Yang Dinafikan Ini Yang Diingkari Gelid Adab Biadab Itu Kelompok-kelompok Imad Saya Berjanji Nanti Saya Akan Kasih Sok Terapi Tegangan Tinggi Jangan Macam-macam Anda Telah Membangunin Harimau Tidur Kami Akan Buat Goncang Nanti Dunia Ini Gara-gara Sampia Yang Ketiga Siapa Yang Ketiga Anak Dari Ahmad Muhajir Ini Adalah Ali Ali Bin Ahmad Ibn Isa Ibn Muhammad Ibn Ali Wuraydi Ibn Ja'far Sadiq Ibn Muhammad Al-Bagir Ibn Ali Zainal Abidin Ibn Hussein Ibn Ali Ibn Abi Talib Menantu Rasulullah Sallallahu Sallam Suami Dari Tercinta Puteri Tercinta Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Yang Yang Keempat Putranya Bernama Hussein Hussein Ibn 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 Muhammad Ibn Ali Uridi Ibn Ali Ali Ibn Talib Jadi Empat Empat Nya Ini Anak Dari Imam Muhajir Ahmad Bin Isa Ini Kalau Dibiarkan Ini Gajjal Ini Akan Mempengaruhi Orang Orang Awam Betul Betul Saya Harus Membuka Dengan Ilmiah Betul Saya Harus Membuka Dengan Kitabnya Kitab ini Tidak ada yang Membantah Kitab ini Kecuali Aliran Sesat Wahabi Dan Syiah Imad Selalu Mengambil Kata-kata Dari Bimbas Selalu Mengambil Kata-kata Dari Syekh Mikbil Jangankan Alawian Yang Dinafikan Kuburan Nabi Di Medina Aja Dinafikan Oleh Syekh Mikbil Apa Itu Yang Sampai Mau Ikuti Kita Ini Tidak Gila Hormat Tapi Pada Saat Dia Mengatakan Alawi Jahannam Alawi Jahannam Tonggo Suatu Saat Kalian Akan Bertemu Dengan Saya Nanti Saya Akan Kasih Sok Terapi Tegangan Tinggi Terhadap Kalian Nanti Saya Ingatkan Kepada Para Para Santri Baik Yang Ada Di Jember Atau Yang Ada Di Banyuwangi Atau Yang Ada Di Lumajang Atau Yang Ada Di Berobolinggo Atau Yang Ada Di Pasuruan Atau Yang Ada Di Madura Atau Yang Ada Di Surabaya Para Santri Jikalau Ada Kelompok Kelompok Imad Kelompok Kelompok Pencaci Maki Sada Alawin Ini Pertama Laporkan Duru Kepada Aparat Kepolisian Tapi Kalau Kepolisian Tenang Tenang Saja Polisinya Tidak Menggerak Polisinya Malah Memberikan Falis Saksiritas Umpamanya Kita Akan Kasih Sok Terapi Mereka Dengan Tegangan Tinggi Sebagaimana Kita Kasih Sok Terapi Terhadap Orang Syiah Kita Akan Kasih Sok Terapi Terhadap Mereka Tunggu Waktunya Kalau Syiah Kita Bisa Sikat Kita Bisa Bumehanuskan Apalagi Kelompok Kelompok Dajjal Imad Ini Kira-kira Dibiarkan Atau Dilawan Itu Artinya Mencocimaki Para Guru-guru Kita Para Kiai-kiai Kita Menyalahkan Nasab-nasab Sanat Keguruan Para Para Kiai Kita Sampai Berani-beraninya Mengatakan Alawi Jahannam Nasab Kalian Palsu Biadab Lihat Saya kasih Peringatan Terhadap Kelompok-kelompok Imad Dan Kelompoknya Suatu hari Saya akan Kasih Sok Terapi Dengan Tegangan Tinggi Kepada Saat Ingat Tidak Ada Orang Yang Ingkar Membantah Kitab Abad Empat Ini Abna Li Imam Anak-anak Daripada Imam Fil Masri Wasyam Wal Hassani Wal Hussein Ini Kitab Abad Ke Empat Yang Dipakai Sama Si Imad Itu Hanya Abad Ketujuh Itu Banyak Kedustaan Banyak Bohong Banyak Dikabur-kaburkan Saya Meneliti Terus Apa Yang Dia Omongkan Saya Meneliti Dalam Kitab-kitab Mereka Yang Lain Saya Bongkar Nanti Ada Waktu Apa Yang Dia Baca Saya Bongkar Semuanya Ada Kepalsuan Di Dalamnya Ada Yang Dikaburkan Ada Ada Ditutup Tutupi Ada Apa Sebetulnya Kenapa Kalian Benci Kepada Para Habib Apa Salah Mereka Sadat Al-Abihin Kami Kami Yang Mencurigakan Tidak Tidak Ayuk Disini 24 Di Di Tidak 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 Ada Jalan Lain Kecuali Kita Akan Kasih Sok Terapi Tegangan Tinggi nantinya kalau siah saja di Madura di Puger, di Bondowoso di Bangil di Surabaya, di Madura kita bisa kasih sok terapi dengan tegangan tinggi pasukan-pasukan mereka kita rontokkan apalagi pasukan-pasukan dajjal imad ini kita akan berikan sok terapi dengan tegangan tinggi kalau tidak gitu tidak akan pernah selesai ini setuju? setuju? kita akan kasih sok terapi kita akan kasih sok terapi nanti ini kitab sekali lagi tidak ada yang bisa membantah ini kecuali Wahhabi kelompok-kelompok sesat ini kitab abad keempat mungkin kalau tidak ada kitab anda bisa bertanya-tanya meragukan betul gak ini? betul ini kitab abad keempat siapapun boleh berhadapan boleh membacakan boleh mengartikan sama tidak dengan arti yang saya sebutkan makanya jangan sok-sokan menyalahkan perjalanan para sesepuh sesepuh kiai-kiai kita mereka itu orang pintar orang alim punya pegangan-pegangan tersendiri punya marjak-marjak tersendiri ini tidak diajak diskusi diajak dialog diajak debat terbuka gak datang beraninya cuma kata-kata eh alawi jahannam lihat nanti ini belum kena portapur saja orangnya mungkin portapur saja orangnya ambu dia betul? betul? betul setuju? yang penting kita kasih tahu kepada aparatul pemerintah terlebih dahulu kalau apaparintahnya tenang-tenang sudah beres jihad setuju? saya sudah introduksikan pada para santri saya minta kepada alawiin kom ayah alawiin kom bangkit kalian para ulama-ulama alawiin jangan diam memang diam itu emas tapi kadang-kadang diam itu diibaratkan seperti api dalam sekam membakar kalau kita biarkan kadang-kadang permasalahan itu perlu argumentasi yang kuat tidak cukup dengan diam perlu pembuktian perlu kita perlu sejarah dan kami telah menemukan katab-kitab abad keempat tidak ada yang ingkar tidak ada yang ingkar katab abna li'imam fil mesri wa syam ini abad keempat kecuali wahabi wahabi itu memang pembenci habaib pendustah pembohong lihat nanti sabar tidak bisa dibiarkan ini ini kelompok-kelompok dajjal ini tidak bisa dibiarkan betul tidak betul tidak tunggu waktunya pasti kami akan berisok terapi tegangan tinggi bukan dengan tegang rendah tegangan tinggi setuju tidak mudah-mudahan indonesia dijadikan aman oleh Allah mudah-mudahan indonesia diberikan berkah oleh Allah mudah-mudahan indonesia ini tidak dipecah belah antara ulama dengan habaib ulah-ulah dajjal dajjal imaduddin dan kelompoknya ini mudah-mudahan tetap aman karena para habaib dan para kiai adalah dua pilar yang menjaga NKRI yang menjaga kesetiaan NKRI di buka bumi ini supaya ke depan bisa menjadi aman baldatun watayyibatun warabun gafur dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesadaran kepada mereka dan mudah-mudahan para tantretan para mujahidun diberikan semangat oleh Allah Ta'ala tetap berjuang membela yang dihina oleh kelompok-kelompok pendusta kelompok-kelompok dajjal ini dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan berkah pada pertemuan malam ini dihadiri pula Bapak Haris Sarjana Hukum yang selalu setia pengacara Majlis Ta'alim Al-Fatah yang selalu digarda terdepan setiap ada permasalahan Majlis Ta'alim Al-Fatah demikian juga ada hadrah saudara-saudara kita adalah sekarang semuanya para hadirin mudah-mudahan terikumpulaki ke surkan Allah depan tengah ke surkan Allah beranggib kusli kanjing Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan jejak-jejak para-para guru kita tidak hilang mudah-mudahan jejaknya ke Hasim Ash'ari tidak hilang mudah-mudahan jejak-jejak ajarannya ke Hamid ke Hasan Ginggung ke Minok ke Sanan ke Suhri demikian juga ke Ahmad Sedek ke As'at Sukarejah dan juga para-para imam orang-orang yang alim-alim yang lain ke Alawi ke Holil Bangkalan mudah-mudahan tidak hilang perjalanan para-para kiai kita demikian juga apa yang diajarkan oleh Habib Saleh Tanggul mudah-mudahan tidak hilang apa yang diajarkan oleh para-para Habib tidak hilang dan mudah-mudahan tawasul kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah gembulkan hajat kita mudah-mudahan tawasul kita kepada ala Ba'alwi kita diberikan barokah dahiran batinan Allah Subhanakallah Subhanakallah Alhamdulillah 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 Jakarta bulan September perjalanan 12 hari harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat daftarkan sekarang di 0 8 2 3 1 1 6 2 9 6 6 4 dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sah hancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira waktulhum badada wala tuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal atas Allahumma Allahumma